Yang saya hormati pimpinan partai politik PKS Kabupaten Bandung dan seluruh kajaran yang saya tidak bisa sebesar bergantung Alhamdulillah pagi hari ini barusan sekali kita atau KPU menerima perkas pengajuan bakal salon atau DPRT Kabupaten Bandung untuk Pemilu 2024 Seperti yang sudah kita ketahui Saya langsung saja sambil ngobrol ini Kita ingin melayani dengan hati Dasarnya regulasi Insya Allah mau alami Dan kita insya Allah akan seliti Pakai isi mo ya Kita melayani dengan hati Dasarnya regulasi Insya Allah seliti Moga-moga mau alami Moga-moga Kepada rekan-rekan media Pertama saya sampaikan terima kasih Atas kehadirannya Memang secara resmi saya membuat surat pemberitahuan kepada PWI dan IJTI Bahwa tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei 2023 adalah masa untuk pengajuan bakal salon dari partai politik ke KPU di tingkat masing-masing Hari ini telah hadir BKS dan sedang dilakukan pemeriksaan berkas Nanti secepatnya akan kita keluarkan tanda bukti penerimaan perkas atau kalau misalnya belum lengkap tanda pengembangan perkas Nah itu kita berharap dan menghormatnya pelaksanaan Kalau dulu disebutnya pendaftaran atau pencalonannya Proses untuk pengajuan bakal salon ini bisa berjalan dengan tertib KPU-nya, medianya, partai politiknya, semuanya dalam kondisi siap Sudah diharapkan semuanya berjalan dengan pelaksanaan siswa dengan pemerintah kita Sampai dengan tanggal 14 Mei Rencananya nasib Tanggal 11 BTIB Kemudian tanggal 12 kalau tidak salah gelora Tanggal 13 saya lupa Sementara yang konfirm baru Ya Ya Prinsipnya karena kita harus melayani Maka kita menyiapkan tim Sebanyak 8 tim Jadi seandainya nanti kita tidak berharap Moga-moga partai politik juga sudah selesai melakukan pendaftaran sebelum tanggal 14 Tapi kalau misalnya tanggal 14 nanti berbarengan Kita sudah menyiapkan 8 tim Harapannya adalah semuanya dilayani langsung dengan cepat Jadi timnya kita berbanyak Tentang biar Tentang biar